Pemirsa roda pesawat Lion Air JT610 yang kemarin berhasil dievakuasi dibawa ke JCT Tanjung Priok, Jakarta. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait puing dan benda-benda lain yang sudah dievakuasi, kita menuju ke JCT Tanjung Priok, Jakarta Utara bersama Bayu Pradana. Ya, selamat sore Bayu, selain roda pesawat yang akhirnya dibawa ke sana, apalagi penemuan dari hasil evakuasi sampai sore hari ini. Silahkan. Ya, Pram Sefa dan juga Pemirsa, selain adanya roda pesawat yang telah ditemukan kemarin dan akhirnya pada hari ini dibawa ke JCT, juga baru saja telah merapat kembali ke JCT, yaitu kapal dari Basarnas. Dengan membawa sejumlah penemuan-penemuan lainnya pada hari ini, diantaranya itu puing-puing dari pesawat Lion Air JT610 dan juga sebuah kantong jenazah. Ini berarti dari total 73 jenazah yang sudah ditemukan, ini ditambah lagi satu kantong jenazah yang ditemukan pada hari ini. Namun, dari penemuan-penemuan tersebut masih belum ada konfirmasi langsung dari Basarnas dan juga tim gabungan lainnya untuk memberitahu apa saja yang ditemukan kembali pada hari ini. Namun, apabila kami dapat menjelaskan kepada Anda, Pram Sefa dan juga Pemirsa, di belakang saya ini adalah beberapa diantaranya penemuan yang tadi sudah diturunkan dari kapal Basarnas. Di antaranya terdapat puing-puing pesawat yang diduga adalah bagian-bagian dari pesawat Lion Air JT610. Ini masih terus diselidiki dan menunggu dievakuasi nantinya untuk diselidiki lebih lanjut. Dan juga Pram Sefa dan juga Pemirsa, Anda sedang menyaksikan, yaitu adalah gambar dari roda pesawat yang telah ditemukan kemarin dan juga telah sampai di JICT. Kalau kita lihat keadaan roda dari pesawat Lion Air JT610 ini sudah cukup parah, di mana ban dari roda tersebut terlihat kempes dan juga terputus dari badan pesawat. Sementara itu juga roda ini sekedar informasi tambahan bagian Anda, roda ini sudah tiba sekitar jam 3 tadi di JICT. Sementara ditemukannya adalah kemarin dan ini telah diangkut oleh KRI Banda Aceh dan juga nantinya akan diserahkan ke KMKT untuk diteliti lebih lanjut. Dan juga roda ini kemarin, maksud kami adalah hari ini telah sampai di JICT dengan dikawal langsung oleh Panglima Armada 1 yaitu Laksamana Muda TNI Yudi Margono. Dan sementara itu juga Pram Sefa dan juga Pemirsa, sekedar informasi bagi Anda bahwa hari ini telah kembali diturunkan, yaitu sedikitnya 127 penyelam yang merupakan gabungan baik dari Basarnas, Polri, TNI, maupun dari relawan lainnya, di mana mereka telah naik di 4 kapal yang sudah berangkat sejak pagi ini, di mana nantinya ini penyelaman atau pencarian akan dilakukan kepada 24 jam mendatang. Dan sementara itu juga meskipun penyelaman akan dimaksimalkan pada hari ini, namun adanya lumpur juga masih diduga atau diakui sebagai penghalang mereka untuk mencari kembali puing-puing, maupun juga korban-korban lainnya yang diduga masih ada di perairan Karawang. Dan sementara itu juga fokus para penyelam pada hari ini adalah untuk menemukan, yaitu bagian dari black box yang sudah ditemukan kemarin, di mana bagian ini merupakan bagian yang mempunyai voice recorder atau perekam suara, yang merekam suara dari pilot, co-pilot, dan juga awak kabin, yang di mana ini tadi pada hari ini telah menandai bahwa sudah ada sinyal-sinyal, yang menandai bahwa keberadaan dari bagian tersebut sudah ada. Namun sayang sekali bahwa tanda-tanda tersebut atau sinyal tersebut sempat hilang dikarenakan pekatnya lumpur yang ada. Dan sementara itu juga pada tadi beberapa waktu lalu, pihak dari Basarnas mengucapkan bela Sungkawa yang mendalam, dikarenakan meninggalnya salah satu penyelam, yaitu almarhum Syahrul Anto, di mana dalam penyelamannya ini Syahrul meninggal dunia karena dekompresi, di mana dekompresi adalah adanya tekanan-tekanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada saat penyelaman. Sementara itu sebagai informasi bagi Anda bahwa kemarin almarhum Syahrul Anto ini sempat dibawa ke darat dan juga sempat dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya dibawa ke koja. Namun sayang sekali almarhum tidak tertolong nyawanya dan akhirnya jenazah telah dibawa ke Surabaya. Dan kembali kami update kepada Anda di mana ini total kantong jenazah yang sudah ditemukan, yaitu 73 kantong jenazah yang sudah dibawa ke rumah sakit polri ditambah dengan satu kantong jenazah lagi yang baru saja juga diberangkatkan ke rumah sakit polri. Tentunya kami masih menunggu update-update apa saja nantinya dari penemuan-penemuan pesawat maupun korban dari jatuhnya pesawat lain RJT-610 pada hari ini. Syafa dan Pram. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas laporannya langsung dari JCT Tanjung Priok, Jakarta Utara dan selamat bertugas kembali.